Ya Rasulullah salamun alaih Ya Nabi salam alaika Ya Rasulullah salam alaika Yang orang Sunda Ya Rasulullah salamun alaik Yang orang Bajar Masin Ya Rasulullah salamun alaik Yang orang Bajar Masin Begitu semua ipad sholawat dibawa ke alun Alun namanya dikak ibu sholat Yang jual sepandut laku Yang jual selenyer laku Yang jual gagang pancing laku Sampai copet kadang hidup disitu Ini makanya NU bener-bener menjaga Jadi NKRI harga mati itu bukan cuman diem Persatuannya dibiaya Dibiayai untuk biayai mulutan itu berapa Dalam sekali kegiatan 100 juta habis Kalau se-Indonesia orang NU membiayai Persatuan negara Berapa triliun dalam satu tahun Makanya NU muslimat Sekolahnya jelek Karena habis duitnya untuk Melupakan Untuk apa Yang lain bagus-bagus Rumah sakitnya bagus Karena apa? Nggak pernah keluar uang Sama sekali untuk merawat bangsa Dan negara Makanya seandainya presiden datang Yang saya bilang ini Maka karena NKRI sudah habis duit untuk merawat negara Sekarang tegal tugas negara Merawat lah Makanya besok bikin acara besar Hadirkan pak presiden Saya tak ngomong disitu Dungi Ditaruh ini lho Sehingga sekarang enak Orang mati NU kumpul Lalu tanpenyegar Laku Apa-apa Laku Khol Kalau si orang makam Di makam wani Bespari wisatala Laku Elk Laku Jual nasi Di makam wani Hidup Laku Jual kakak Laku Iya kan Terus rumpun Disitu Sebelahnya Ya Nabi Salah Sebelahnya Iman Allah Sebelahnya Ngawiti Insul Satu masuk Datang Dikira Cumpet Rombongan Dari Jakarta Ditunggu Di besi Rombong semua Dan menziarai tanah Tanah dimana gurunya Disemayamkan Ada kerinduan Orang Jakarta Ziaro ke makam Wahab di Jombang Makam Kustur Rindu pada tanah Jombang Setiap tanah dimana Gurunya disemayamkan Melahirkan rasa cinta Dan perindu Perinduan Itu bibit cinta Pada tanah A Tanah A Suruh 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 Jakarta Lah Ada makamnya Pangeran Jaya Karta Makanya seluruh teroris Tumbuh dari orang yang Gak suka Ziaraku Tuk Bola itu santun kalau ngomong agama karena kianya dibagi dua kianya sakti sama kianya kurang sakti kalau ini kianya nggak sakti karena apa kalau pidato bisa di intrupsi gue sudah siang udah mau juhur gitu kianya yang sakti itu ada siapa khotip orang kalau sudah khotbah nggak ada yang berani eh tak Allah intrupsi pak khotip nggak ada yang berani makanya biar nggak ngagur khotip itu itu selalu dikasih teks dan disuruh pegang tolong kata hanya satu membaca kita pulau lepas bacaannya ditiup-tipas angin gini-gini tongkatnya jatuh jatuh makanya orang kalau bawa tongkat sama pegang teks di kotimim barjutan tenang bagi tongkatnya nggak ada teks yang ada saudara ini Prabowo saudara Cokowi ya gitu makanya lah kerumputan-kerumputan di mesjidnya nalatil Alhamdulillah nah kita ini akan semuanya kembali ke sana rekamlah yang baik rekaman kepada Allah insya Allah sudah baik tapi butuh kebaikan sesama Manu siya Habluminallah Habluminan nah kalau terhadap manusia sudah baik rekamannya ini saling dimaafkan kepada Allah print outnya bah baik begitu di print out bagus semua karena print outnya Allah itu nggak bisa bohong mitkola ternotin khoiro yaroh mitkola ternotin syaroy yaroh print outnya telekomsel rasa nggak bohong telekomnya makanya orang beragama itu nggak usah pusing ke gereja ngapain kita masuk telekomsel walaupun kita disitu kalau aku kita XL nggak akan disuruh bayar disitu nggak itu makanya hubungan antar agama itu rileks benar-benar nyantai kanjeng nabi nyantai hubungan antar agama kenapa itu disini rekaman ini nggak akan pernah kemana-mana itulah Alhamdulillah kita bisa memahami itu manusia ini butuh jaminan yang banyak jaminan eeknya jaminan jaminan kamu maka hubungan yang baik sama manusia apalagi pada penjamin-penjamin keamanan kita tidak boleh terlalu bersegera-bersegerangan maka kata wis biaya enak hidup yang rukun kemarin pilpres beda-beda terserah namanya juga usaha usaha kalau sekarang sudah selesai sudah kita namanya juga usaha pengen punya suami yang itu pengen suami yang ini pengennya semua kan semua diteliti ini cantik hidungnya oh sayangnya kupingnya oh ini ganteng sebenarnya cuma rambutnya panjang menghabiskan sampo itu dapatnya ternyata yang itu ya dia sudah syukuri yang ah ah syukuri apa yang ada lagunya kan begitu nah sekarang kita sudah melakukan semua yang tidak dipersilakan KPU sudah nah sekarang sudah selesai pemenangnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itulah tetap yang akan menjadi pemimpin indonesia kamu suka nggak suka beliau tetap fotonya nanti dipacang di tembok-tembok menggantikan foto Pak Jokowi sama Pak Marok amin bahkan di kantor muslimat mampu mengembang misi kemanusiaan untuk diatakan menjadi insan kamil yang akan kembali kepada Allah dengan khusnul khatimah Al-Fatiha muslimat mampu mengembang misi kemanusiaan untuk diatakan menjadi insan kamil yang akan kembali muslimat mampu mengembang misi kemanusiaan untuk diatakan menjadi insan kamil yang akan kembali muslimat mampu mengembang misi kemanusiaan untuk diatakan menjadi insan kamil yang akan kembali